Ada satu kisah, ada satu kisah, Sayyidina Ali itu pulang dari berdakwah, tiba di rumahnya, anaknya, ada dua anaknya itu, Hasan dan Hussein, itu menangis. Kemudian dia tanya kepada Fatimah, istrinya, eh kenapa anak kita menangis? Dia mengatakan, dari sejak pagi anak kita tidak makan, dia kelaparan sehingga dia menangis. Dan saya tidak ke pasar untuk belanja, karena tidak ada yang menjaga di rumah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, jadi dia mengatakan, saya tidak punya uang. Kemudian istrinya mengatakan, saya punya uang anam dirham. Ini ada uang anam dirham, silahkan belikan makanan anak kita. Dia serahkan ke suaminya, baru Sayyidina Ali berjalan menuju ke pasar dengan uang anam dirham tadi. Tidak jauh dari rumahnya, dia temukan ada orang di tengah jalan, itu minta uang. Itu minta sedekah. Dan ternyata, Sayyidina Ali mengatakan, apa kau lakukan? Dia mengatakan, ya wahai anak mudah, bantu aku. Aku sudah tiga hari tidak makan. Sayyidina Ali langsung mengingat, anak saya baru setengah hari. Ini orang tiga hari. Maka dia mengambil uang dua dirham, itu dia sedekahkan. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Setelah di tengah jalan, ketemu lagi orang yang tidur di atas batu. Itu hanya memegang ke batu, kemudian dia mengambil batu, dia selipkan di pakaiannya. Kemudian dia ikat di serumnya itu. Itu untuk menahan perutnya supaya tidak kelaparan. Sayyidina Ali kata, apa kau lakukan? Dia mengatakan, saya melakukan ini karena sudah lima hari tidak makan. Sayyidina Ali mengatakan, ini yang lebih parah ini. Tadi tiga hari, ini lima hari. Ini lebih parah. Dia mengambil uang lagi dua dirham, baru dia sedekahkan. Tinggal dua dirham. Kemudian dia masuk ke pasar. Mau masuk di pasar. Pas di pintu pasar, ada orang tua. Dia masukkan tali kambing di lehernya. Dan kambingnya itu dia balutkan talinya. Kemudian dia tancapkan tangannya begini di tiang. Karena dia tidak mampu menahan kambingnya. Itu kambingnya selalu jalan. Sayyidina Ali mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, saya ini sudah satu minggu belum makan. Ini kambing saya mau jual, tidak mau laku-laku. Nah ini yang saya harapkan. Untuk bisa membeli makanan. Ini makanya saya kelungkan kali ini. Karena saya sudah tidak mampu lagi menahannya. Sayyidina mengatakan, jangan tinggalkan tempat ini. Saya masuk ke pasar dulu. Dia masuk ke pasar beli roti. Kemudian dia suapi orang tua ini tadi. Karena dia mengingat ketika ada orang buta yang disuapi oleh Rasulullah. Kemudian dia suapi. Setiap dia kasih makan, itu dia tanya. Sudah kenyang? Dia bilang, belum. Karena harapannya nanti roti sisanya itu saya akan kasih ke anakku ketika kenyang. Tapi apa yang terjadi? Pas habis rotinya, baru dia bilang sudah kenyang. Sayyidina Alih kan pikir, oh saya tidak bisa untuk anakku ini. Nanti saya ke rumah neneknya, kakeknya. Mudah-mudahan di situ ada makanan bisa untuk cucunya Rasulullah. Dia pulang. Tapi ditahan tangannya. Wahena mudah, tunggu dulu. Bantu saya. Ini orang pak kelewatan. Sudah dikasih makan, minta lagi bantuan. Bantu saya. Sayyidina mengatakan, apa yang bisa saya bantukan? Ini kambing. Karena kau kuat, kau jualkan saya. Sayyidina mengatakan, saya akan jualkan. Jadi dia ambil kambing itu, baru harganya. Berapa harganya? Belum 80 dirham. Sayyidina mengatakan, tunggu dulu. Saya nanti mau jual ini setelah pulang melapor sama istri. Karena tadi saya diberi amanah sebelum berangkat. Karena itu amanahnya tadi disuruh membelikan makanan untuk anaknya. Pas kembali, dia bawa itu kambing. Pas di depan pintu, itu istrinya tersenyum. Gembira sekali. Alhamdulillah. Kau bawa uang anak dirham, bawa kambing besar pulang. Begitu. Senyum mengatakan, wahai istriku tidak. Ini adalah amanah. Uang yang kita berikan kepada aku yang anak dirham. Saya mohon maaf. Kerana itu ada yang lebih membutuhkan sehingga saya sedekahkan. Apa kata Patimah? Itulah yang kita miliki. Itu yang diusapkan. Itulah yang kita miliki. Terima kasih kau sudah menjalankan amanah. Itu aja. Dia bersyukur. Siapa yang mendidik, Pak? Nabi. Makanya anaknya bagus. Kalau istri kita. Suruh pergi beli ikan, baru beli rokok. Sudah. Dapat sandal kalau kembali. Dan bilang, sudah aku sedekahkan. Siapa memang bukasih. Kenapa aku sedekahkan? Istrinya tidak. Dia mengatakan, itulah yang kita miliki selamanya. Nanti Allah yang membalasnya. Doa istrinya inilah mengatakan. Nanti Allah yang membalasnya. Terbukti. Dia mengatakan, itu kambing untuk apa? Dia mengatakan, saya diberi amanah untuk menjualnya. Katanya tidak mau laku. Dia mau jual 80 dirham. Maka dia mengatakan, tunaikan amanah itu. Maka Sayyidina Ali menarik. Di tengah jalan, ketemu dengan orang yang naik untah. Jadi ada orang datang naik untah. Langsung lompak dari untahnya. Baru dia periksa itu kambing. Mulai dari telinganya, tanduknya, kakinya. Sampai ekornya dia periksa. Baru dia mundur. Sayyidina Ali itu kaget. Ini orang periksa kambing datang sekali. Langsung dia mengatakan, wahai anak muda. Inilah kambing yang dipesankan nenek saya. Nenek buyut saya. Kalau ketemu dengan kambing begini, beli. Langsung dia mengatakan, memang mau dijual. Langsung dia mengatakan, saya beli 100 dirham. Padahal harga kambing di situ cuma 80, 90. Dia mengatakan, saya beli 100 dirham. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Dia mengatakan, kalau begitu anak muda, saya beli 200 dirham. Di riwayat itu mengatakan 250 dirham. Mengatakan, tidak. Saya tidak jual dengan 250. Kalau begitu, saya beli 500 dirham. Sayyidina mengatakan, tidak. Saya tidak jual dengan 500 dirham. Langsung orang ini mengatakan, sebutkan berapa harga kambing. Sayyidina Ali mengatakan, 80 dirham. Ditawar, ditawar naik, dia kasih turun. Kenapa dia jual? Dia mengatakan, ini kambing bukan milik saya. Hanya amanah. Dan saya disuruh menjualnya 80 dirham. Makanya saya sebutkan 80 dirham. Langsung orang ini mengatakan, oh begitu. Kalau begini, dia hitung. Kasih uang, 80 dirham. Ini harga kambingmu. Baru sisanya dia pegang. Ini uang di dalamnya 600 dirham. Sisanya, kau ambil. Hadiahmu. Ambillah. Sayyidina Ali ambil. Dia pisahkan. Karena tempat uang itu terbuat dari kulit untang. Dia pisahkan itu, kemudian dia ikat. Kemudian dia cari orang itu di pinggir pasar. Ketemu, dia kasih tau. Ini kambingmu sudah laku. Harganya 80 dirham dengan harga yang kau sampaikan kepada aku. Ini ada uang sisanya. Hadiahnya kambingmu itu milikmu. Bayangkan, Pak. Mengatakan, oh begitu. Iya. Kalau begitu, kau selesaikan amanah. Sedangkan mengatakan, saya sudah selesai. Sudah lepas tugas saya. Saya mohon izin. Karena dia melihat bayangannya sudah mau masuk sholat duhur. Dan Sayyidina Ali itu langsung buru-buru dipegang pundaknya sama orang tua ini. Dia nak mudah berhenti dulu. Kau kenal saya atau tidak? Dia mengatakan, aku tidak kenal. Dia mengatakan, kenapa kau membantu aku? Dia mengatakan, bukan engkau yang aku bantu. Tapi aku membantu karena Allah. Itu kejelasannya betul. Tapi orang tua ini mengatakan, tahukah engkau? Siapa yang meminta uang tadi di dekat rumahmu? Sedangkan, aku tidak tahu. Dia mengatakan, itu adalah saya. Di tengah jalan kau tahu siapa yang engkau kasih uang dua dirham. Sedangkan, aku tidak tahu. Dia mengatakan, itu adalah saya. Kau tahu siapa yang membeli kambingmu? Sedangkan, aku tidak tahu. Dia mengatakan, itu adalah saya. Sayyidina Ali mulai kaget. Ini orang siapa? Dia yang kedua juga yang beli kambing. Baru dia mengatakan, yang berdiri di depanmu ini, itu juga tadi yang membeli kambing. Langsung Sayyidina Ali mengatakan, siapa engkau? Dia mengatakan, saya adalah meleka Jibril. Sayyidina Ali itu menangis. Barusan ketemu meleka Jibril berbentuk manusia. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, tidak. Saya harus tinggalkan tempat ini. Ini waktu duhur sudah memasuk. Sayyidina Ali itu berjalan. Dikatakan, tidak. Tunggu. Ini uang kau ambil milikmu semuanya. Allah menguji keimananmu dengan sadakahmu beserta keluargamu. Dengan doa istrimu, maka Allah membalas enam dirham itu menjadi enam ratus dirham. Ini milikmu semua, hadiah dari Allah melalui Allah.